Hari ini kita akan melakukan perjalanan ke Ruteng Tapi sebelum ke Ruteng, kita singgah sebentar Disini ada satu orang yang pemerhati lingkungan Papa Jo ini seorang pemerhati lingkungan Yang biasa bersuara keras Dulu beliau sangat vokal untuk menyuarakan tentang lingkungan Semua kita berbicara tentang komodo nasional park Dan ekosistem Sekarang ini baru kita masuk jalan-jalan kecil Yang berliku di dalam hutan Kondisi jalan di jalur ini cukup menantang Dengan aspal yang sudah terkelupas dan rawan longsor Jadi kita sudah sampai di liang buah Di belakang kita ini Pada tahun 2001 Dilakukanlah para arkeolog Melakukan pendidikan lagi, penggalian ulang lagi Disinilah sekitar 13.000 hingga 18.000 tahun yang lalu Species Homo floresiensis diperkirakan mendiami kawasan sekitar liang buah Kampung adat Wai Rebo adalah tujuan kami yang berjarak sekitar 80 km dari Ruteng Dan kita cukup deg-degan juga ya Kemarin sampai enggak nih kita 3 jam Disini lebih berat Karena lebih Kelembapannya tinggi Jadi baru jalan sedikit saja sudah hosa Panas Panas Tapi ya dikit dia kuat sekali Tadi hanya 5 menit naik sampai sini Tunggu 5 menit tarik nafasnya Ini pengalaman pertama saya naik Naik sekitar 4 jam sampai 5 jam Benar-benar saya dari dalam hati itu saya pikir Ini saya sampai atau tidak ya TAPS SEMANGAT Warnas Siap Air panas Ini baru ditumbuk saja sudah harung Desa Wai Rebo yang terletak di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut ini Layaknya sebuah surga di atas awal Terima kasih telah menonton